Intro Oke mas bro Disini kita akan berbagi Mengenai pengalaman Yaitu masalah Aki yang soap Ini terjadi pada Dayat Suailah Tahun 2022 Jadi kasusnya kemarin Kemudian pas kita Anda di daerah pintar Kemudian Pas mau di starter Tiba-tiba Tidak kuat Tidak mengangkat sama sekali Tidak benar Akinya drop Kemudian kita coba Untuk pinjam Aki orang Jadi bukan di jumper Karena memang Tidak ada kabel jumpernya Jadi kita pinjam Dilepas Kita pasangkan Di Bil saya Kemudian dinyalakan Dan kemudian Dilepas lagi Kita balikin Aki yang semula Dan akhirnya bisa jalan Dan Setelah Setengah jalan Ternyata mobil itu mati lagi Yang berakhirnya Disusulin sama kawan Dan di jumper Akhirnya sampai ke rumah Dan setelah sampai di rumah Kita coba buka Untuk Akinya Kita lepas Dan ternyata Aki tersebut Sudah melempung Dan yang Anehnya lagi Air akinya Benar-benar Kering Sama sekali Tidak ada Ini Akinya Pakai Aki Basah Kemudian Kita mengarah ke Alternator Atau pengisian Akinya Kemungkinan Pada alternatornya Dia tidak Normal Jadi Over Tegangan Jadi ini baru Perkiraan saja Jadi Sebaiknya Sebelum kita Mengganti Dengan Aki yang baru Kita cek Dahulu Untuk pengisian Akinya Bisa Kita gunakan Aki Mobil lain Kita pinjem dulu Karena Kalaupun diganti Baru Kalau Alternatornya Tidak normal Nanti Akinya pun Tidak akan Kuat lama Jadi sebaiknya Sebelum ganti Aki baru Kita bisa Cek dulu Tegangannya Tegangan maksimalnya Ini kita Cek dulu Aki penggantinya Untuk tegangan Yang ada Berapa Volt Karena normalnya Adalah 12 Volt Ini normal ya 12 Volt Kemudian kita Pasangkan Jadi ada Beberapa Faktor Penyebab Aki itu Soak Salah satu Adalah Kualitas Dari Aki Kemudian Umur Umur Pemakaian Lalu Pengisian Pengisian Aki Yang tidak Normal Dan juga Penambahan Penambahan Aksesoris Listrikan Pada Kendaraan Yang berlebih Bisa Menyebabkan Daya Tahan Aki Tidak Bisa Lama Kemudian Kita Starter Mobilnya Kemudian Kita Coba Ukur Untuk Tegangan Alternator Yang keluar Dari 13,8 Artinya Antara 13 Sampai 14 Volt Ini Yang Normal Kemudian Untuk Mengetahui Over Tegangan Apa Tidak Kita Coba Untuk Naikkan RPM Apakah Tegangannya Tertambah Naik Tidak Dan Ini Tetap Stabil Di Angka 14 Kurang Jadi Simbulannya Memang Akinya Yang Sudah Rusak Kemarin Terima